kiri khas seorang nabi dan orang mu'min dan orang soleh itu sujud sehingga ada surat noplah karena sujud ini yang kita bawa adalah yamil kiyamah somben, kuekura divisa pengeran berkoroh dekat presiden apa enggak, dekat menteri apa enggak ukurannya pengeranmu, baduk umiku tahu sujud tau lah sujud itu legal, tak ilegal aku caranya ulama, aku caranya, aku ngonon di koran, simahum fi wujuyin min adari sujud lalu kalau sujud, aku bangga untuk partai politik menang, itu variasi, aku butuh kemenangan bangga lah dengan aku sujud lalu kalau aku bulat balik matur saya senang, habib saya itu bukan hanya karena beliau habib oke, karena itu saya senang, karena Zuriya Rasulullah tapi lebih dari itu, karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak, diwa, nusyafi'i, siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh habib saya misalnya begini ya, beliau nyifati nabi itu kelihatan sekali, kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi, taronom itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu menang ajarannya nabi apa? ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? sujud sekarang enggak, nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik, bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu, yang orang yanmar yang usir orang mana itu? rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir, itu harus syukur banyak partai politik Islam kalau tidak ada orang Aji, Radiusir, Orang Sholat Radiusir kadang ada yang menyebabkan duit sosial, dan semacam-macam mulut-mulut cik, tapi sementing aman, nabi? aman aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa? saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku jadi syarat saya sujud itu ras keber kue metek anggotop itu harus ada taron harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umatnya Muhammad ciri utama umatnya nabi kemenangan politik kemenangan dunia tapi tarohum rukaan sujud umat yang kamu lihat sebagai yang ruku sebagai yang sujud artinya apa? kalau nabi yang soleh diriwatkan orang soleh pasti riwakannya tentang sujud tentang ruku bareng nabi diriwatkan LSM nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir untuk konti waj aku kadang ya aku menakut yang mengalami merah roh untuk konti aku kadang ngirin kadang takut aku bilang ini kitab nabi aku kasih kula ya jahit bar aku yang kitabnya aku bisa butuh-butuh korah roh aku bisa mengalami cili roh ini penting saya utarakan mulai aku tentunya aku tidak buju dia syukur dia anak dia syukur tapi aku paling syukur kok kita di tepil apa? sujud aku iku yang identitas kita orang itu tidak mati rukuk dan sujud berdino sholat tetap orang di duit utangnya mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya di tegir sujud itu senangnya bukan nabi itu tidak nifati sujud sangat senangnya sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa seakan-akan tidak menempat yang luar luar biasa untuk duit ini apa-apa kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa aneh berarti kamu menyifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah mengatakan sujud itu luar biasa melalui sholat itu senang makmum kalau sujud itu tidak makmum ya sujud itu harus mencari melalui yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukan lama sujud seperti tadi lalu lalu kaya sinatal wujud tim atau bayi wala wujud wala tarun nam tufi sholati wala rukui wala sujud tarun nam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya orangnya tidak nyanyi orangnya menikmati tarun itu rakyat sujud perucat perucat ke jelas masya Allah ya kok durep orangnya itu itu tenang coba sekarang saya melihat surat fatah yang diakhir sifat umannya nabi itu taruh rukaan sujud orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan rukuk sujud memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia tidak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalau kita berpolitik demi supaya rukuk tidak dilarang sujud tidak dilarang semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan wasjud wakari selamat selamat